Mungkin singkatnya itu dulu aja, nanti mungkin dijelaskan lebih lanjut di materi selanjutnya. Thank you. Oke, thank you Mas Bima. Dan di sini kita juga ada Mas Fauzi, mungkin Mas Fauzi boleh memperkenalkan diri juga sebelumnya. Halo, halo teman-teman semua dan halo Mas Bima ya. Ya, jadi perkenalkan saya Fauzi Ananta, kebetulan saya sekarang sebenarnya marketing lead di Avana, walaupun selain itu saya juga bisa dibilang sebagai digital marketing consultant, karena ada beberapa klien selain di Avana, tapi nanti saya akan sharing lebih mengenai gimana teman-teman bisa berjualan online, terutama sebagai reseller. Karena mungkin nanti Mas Bima juga bakal mention ada beberapa reseller yang cukup sukses dengan menjual sampo. Nah, di situ nanti mungkin saya akan membantu nih teman-teman, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan gimana caranya, itu nanti bisa saya bantu. Begitu. Thank you. Oke, thank you Mas Fauzi, Mas Bima. Untuk teman-teman di sini, selama beberapa jam ke depan, kita akan membahas terkait peluang bisnis dengan reseller, dan nanti juga ada tips dan trik agar kita menjadi reseller yang aktif, bukan reseller yang pasif, dengan beberapa tips dan trik menggunakan digital tools dari Mas Fauzi. Mungkin boleh dimulai langsung oleh Mas Bima, silakan Mas Bima. Ini aku bisa share screen aja ya? Bisa, sudah bisa. Oke, sebentar. Belum bisa nih untuk share screen. Oke, sebentar aku coba. Boleh dicoba lagi Mas Bima? Oke, tunggu. Udah bisa lihat ya? Iya, sudah muncul. Oke. Ini langsung aja, strike to the point, biar nggak terlalu lama, mungkin nanti kita bakal bisa lama di Q&A, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang biasanya lebih detail dari para reseller atau dari para distributor dan lain-lain itu lebih bisa terjawab. Kalau ini lebih ke, apa ya? Aku explain sebenarnya Samco itu apa sih, gitu. Nah, introducing Samco di slide pertama ini, kemudian aku jelasin dulu. Jadi, Samco ini sebenarnya awalnya adalah Samar Internasional. Nah, Samar Internasional ini bergerak untuk influencer marketing, jadi KOL atau artis-artis atau mungkin kalau pada tahunnya sekarang, Selebgram ya. Selebgram itu kita manage bersama untuk beberapa produk untuk jualan nih. Jadi, misalnya si brand A itu pengen banget nih jualan pakai Selebgram A. Nah, itu kita bisa, kita handle dari sisi campaign dan lain-lainnya. Nah, jadi lebih ke pekerjaan sebagai seorang agensi atau sebuah agensi. Nah, untuk next-nya, Samco akhirnya berpikir, gimana sih caranya kita bantu para reseller ini? Ternyata dari sisi Selebgram ini, ternyata banyak banget yang nanya terkait dengan produk-produk yang pengen banget nih dijual ternyata. Dan brand ini akhirnya terafiliate atau tertrademark dengan Selebgram tersebut. Jadi, kita buka nih jalur distribusinya melalui Samco, seperti itu. Nah, kalau bisa dilihat lagi, Samco Indonesia merakan perusahaan networking pertama nih. Indonesia membuka kesempatan untuk private brands dan partner brands berkolaborasi, sehingga menciptakan komunitas entrepreneur yang berlevel global. Jadi, sebenarnya Samco sendiri itu nggak hanya di Indonesia, tapi ada di Singapura, terus ada di Vietnam, ada di Jepang, Cina, terus Korea terutama, karena beberapa produk dari Samco ini memang mengadopsi dari produk-produk dari Korea, seperti itu. Memang, tapi sekarang ini kita udah mulai produksi di lokal, di beberapa produk perusahaan atau pabrik di Surabaya, kemudian ada di Jawa Barat juga. Kemudian, next-nya adalah sales dan distribusi. Jadi, tujuan dari Samco ini adalah untuk meningkatkan sales, jelas meningkatkan sales, meningkatkan... Terima izin sebentar, aku boleh minta tolong di klik Rizanya nggak, Mas? Biar teman-teman bisa. Oh, Rizanya aja ya, oke. Sorry, aku belum klik. Sorry, sorry. Oke, maaf, Mas. Silahkan dilanjut. Sorry, sorry. Oke. Kemudian, sales distribusi itu meningkatkan sales, jelas untuk meningkatkan pendapatan dari para distributor atau reseller dari yang dimiliki oleh Samco. Nah, kemudian kita juga pengen banget nih penetrasi ke kota-kota yang memang jangkauannya bukan tier city yang terbesar. Misalnya, bukan kota Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan. Itu sudah besar. Tapi, reseller-reseller ini bisa menjangkau produk-produk atau market atau end customer di kota-kota yang bukan ibu kota. Misalnya, Yogyakarta punya Sleman, Gunung Kidul, dan lain-lain. Terus, Jakarta punya Tekasi, dan lain-lain. Kemudian, Bandung bisa ke daerah sekitar Bandung, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, marketing dari kita, dari yang telah dilakukan oleh Samco, itu kita pengen bantu nih. Jadi, selain reseller ini jualan, kita juga naikin awareness produknya biar mereka jualannya lebih gampang, lebih mudah. Jadi, kita naikin supaya orang tahu nih produk yang jual reseller ini apa. Seperti itu. Nah, kemudian, ini jalur yang ada di Samco. Jadi, Samco itu berhubungan sama influencer, terus berhubungan sama sosial media, berhubungan sama, kalau memang ada event, cuma karena ini pandemi, dan sekarang kita punya webinar, itu ada community event, di mana kita setiap beberapa bulan sekali, kita punya launching produk baru. Seperti itu. Kemudian, nah, sebenarnya ini adalah salah satu yang dilakukan oleh Samco. Yaitu one-stop solution untuk sales dan marketing di Indonesia. Sales dan distribusi kita bantu menggunakan sosial kamar, yaitu menggunakan Avana. Sementara ini, jadi Samco di sini hadir sebagai brand, di mana produk-produk kita bersama dengan Avana, kita pengen empower nih para reseller yang pengen banget nih usaha, tapi mungkin ada yang terbatas terkait dengan modal, atau terbatas terkait dengan waktu. Itu yang paling mahal kan. Karena waktu dan modal itu yang menurutku, paling besar peranannya terkait dalam dunia usaha. Seperti itu. Kemudian, kita bantu dengan live commerce, kalau misalnya sering lihat banget di e-commerce, e-commerce itu kan sekarang ada live shopping, terus di Instagram itu ada live shopping juga, live session, dan lain-lain. Nah, itu yang kita lakuin untuk memboosting, atau membantu para reseller ini jualan. Jadi, mereka bisa jualannya. Kalian lihat deh, Instagramnya ABCDE, itu ada produk-produk yang ini. Jadi, kita bantu juga. Nah, kemudian, commerce trade partner ini, artinya kita juga sebenarnya bersamaan dengan global logistik itu, kita pengen buat nih, produk-produk lokal juga dari Indonesia, itu bisa kita jualin keluar juga. Tapi untuk sekarang kan, target kita adalah reseller dalam negeri. Gimana kita bantu mereka untuk menghasilkan pendapatan tanpa harus mengeluarkan modal. Nah, marketing yang Samko laku ini, buat bantu para reseller itu, ada influencer marketing, produk, kemudian menggunakan para celebgram, atau celeb, atau mungkin KOL, atau mungkin kalau misalnya paling gampang lah, sekarang itu selebgram atau YouTuber. Nah, itu yang kita pakai. Kemudian, kita ada produk launching, tiap ada 3 bulan sekali kita punya produk baru, yang tentunya itu bisa menimbulkan semangat untuk para reseller, sehingga ada produk baru lagi, produk baru lagi. Jadi, kita selalu mendevelop, atau mengembangkan produk yang ada. Terus, kita sering bikin event juga sih. Cuma karena pandemi, kita lagi nutup. Biasanya event kita tuh ada beauty, beauty apa ya, jadi kayak kelas beauty planner gitu, atau kelas make up, itu biasanya offline, apa namanya, seperti seminar. Cuma karena ini pandemi, kita lagi off untuk ini. Kemudian, jadi rata-rata yang kita targetkan untuk join, itu sebenarnya adalah di age range, atau usia 18 sampai 40. Terus, kita kerjasama dengan siapa? Para kreator. Kreator ini adalah para influencer, atau siapa ya namanya, para KOL yang tadi kita bilang. Sehingga untuk ngebantu aja nih, ngebantu para reseller jualan, sehingga produknya itu lebih dikenal. Seperti itu. Cuma jujur, Sanko ini baru masuk di, baru kita berdiri secara, pasti di Indonesia itu, baru di awal Januari kemarin. Sehingga mungkin beberapa reseller, mungkin belum tahu nih produk-produk dari Sanko ini apa, dan nanti akan saya jelaskan. Kemudian, kalau misalnya setelah berjalan di 2019 sampai 2020, kita itu punya 300 distributor, dengan 4 negara. Jadi, unit sold itu, atau unit yang terjual itu sekitar 25 ribu lebih. Dan sales kita itu sekitar 5 miliar, selama 1 tahun. Jadi, sebenarnya ini kesempatan buat para teman-teman reseller, untuk memaksimalkan pendapatan, karena ini baru awal. Jadi, ketika di awal, siapa yang mengambil langkah pertama itu, menurut beberapa pengalaman pebisnis, itu yang bisa menghasilkan sesuatu yang besar, di belakangnya. Karena, apa ya, eksekutor itu selalu ada di awal. Kemudian, ini beberapa produk yang ada di Sanko, kita kalau misalnya tahu, ada moonshot, itu lipstick yang di, apa ya, diikankan, atau dibawakan oleh, Blackpink, kalau misalnya, para reseller tahu, nanti mungkin di belakang bisa pada tanya, produk-produk apa sih yang terbaik, atau gimana caranya, dan lain-lain. Ini ada Tara, terus ada Hair Skin and Nails Gummy Bears, kemudian ada Aromatrapi, dan lain-lain. Terus ada Sosio LED Mask, kemudian, ini ada Samco Best Seller Product. Nah, empat produk ini yang merupakan produk yang paling laris di Samco. Itu ada Sashi Watermelon Sleeping Mask, kemudian Baby Face Exavoliet Seed Mask, kemudian ada Tara Seed Mask, dan ini ada yang bawah, ini adalah cleanser, atau misalnya, sabun tujuh muka, cuman bentuknya adalah bedak. Bedak yang kalau nanti di Asia Air, tiba-tiba digosok, itu ada busanya. Seperti itu. Nah, ini teknologi-teknologi ini yang belum pernah ada di Indonesia, jadi ini benar-benar baru. Jadi, mumpung banget reseller-reseller. Teman-teman di sini bisa, apa ya, tahu produk ini duluan, atau memang sebenarnya udah banyak yang tahu, tapi kita bisa boosting, atau bisa mendapatkan profit untuk para reseller. Kemudian ini, kalau misalnya secara global, jadi artis-artis global itu memang sudah banyaknya bekerjasama dengan Samco. Kalau misalnya sempat tahu, ada Jamie Chua, kemudian ada Mickey Aceh. Jadi ini sebenarnya artis-artis yang besar yang ada di Singapura, karena memang perusahaan kita itu paling besar itu ada di Singapura, karena jujur kita memang multinasional company. Jadi di Indonesia itu melakukan ekspansi yang ke-3, seperti itu. Jadi produk-produk kita sebenarnya sudah terkurasi, dan trennya di luar negeri itu sudah sangat besar. Kemudian ini beberapa talent yang pernah kita ajak kerjasama untuk produk-produk yang ada di Samco, seperti itu. Nah, ini beberapa produk yang memang sempat kita jualin, seperti Emina, dan lain-lain. Kita tersama dengan para influencer, para beauty influencer, dan cinematic influencer lain untuk menyiapkan awareness. Jadi per kita online, atau per kita posting itu, itu rata-rata viewernya itu sekitar 30 ribu sampai 100 ribu. Itu data yang sudah pernah masuk. Nah, ini beberapa reviewer atau beberapa KOL yang ikut posting dari produk-produk kita. Bisa dilihat di sini. misalnya kalau saya terlalu cepat langsung bisa di-skip, tapi mungkin agak cepat saja supaya banyak di Q&A ya. Kemudian ini ada live commerce. Jadi kita ada beberapa sesi live session memang untuk ngejualin produk-produk ini. Jadi ketika live session itu, reseller-reseller bisa jualan, atau misalnya bisa bilang kalau artis ini udah pake ini loh, artis ini udah pake ini, bahkan bisa lihat live session-nya, bisa dibawakan di live commerce tersebut. Kemudian ini beberapa live commerce talent kita, ada Jeremy Teti, Anjiria Manopo, Pica, Fiona Darmawan, dan kita sering banget kok kita ada live session. Jadi mungkin kalau para reseller nanti mau banyak yang tanya, live session-nya kapan aja, atau apa aja yang dibawakan produk di situ, itu bisa nanti kita bahas bersama. Kemudian ini yang mungkin banyak ditanya, siapa sih, atau misalnya ada case di mana reseller itu dapetnya berapa sih? Nah ini adalah salah satu reseller tersukses kita. Mungkin saya hanya bawakan satu, karena beberapa itu cukup banyak sih. kita punya reseller yang udah bener-bener join, dan punya repeat orders itu sekitar 30 orang. Itu tersebar dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Makassar, gitu. Nah Christine ini, omset per bulannya itu bisa 50 juta sampai 100 juta, dengan profit itu antara 10 sampai 20 juta, di mana setiap reseller yang achieve di angka-angka tertentu, itu akan kita kasih rewards. Mau dari staff, atau barang-barang, kemudian bisa dari hadiah liburan, tapi karena pandemi mungkin kita akan berikan cashback, atau hadiah barang. Nah, bagaimana sih mendapatkan profit sebagai reseller di Samco? Nah, nanti kita bahas, menggunakan Havana di sini. Yaitu ada Stockish, Dropshipper, dan Affiliate Marketing. Terus, bagaimana Samco bisa membantu kamu? Next-nya adalah Q&A. Mungkin segitu saja, presentasi yang, atau materi yang saya bawakan, mungkin nanti lebih banyak pertanyaan dari para reseller, atau bisa di chat, atau bisa langsung tanyakan, kembalikan lagi ke Havana. Terima kasih. Terima kasih. Mas Bima atas explanation-nya. Jadi, di sini ada beberapa keunggulannya yang kita dapatkan, terutama nih, kalau para reseller, aku suka dengar dari para reseller juga, mereka tuh kesulitan mendapatkan produk yang memang sudah ada marketnya. Jadi, mereka kesulitan juga untuk menjualnya. Tapi, di Samco ini, ternyata produknya sudah dikurasi dulu oleh pihak Samco, jadi itu sudah, sudah pasti produknya yang sudah oke ya, Mas Bima ya? Iya, iya. Oke. Biasanya proses kurasinya apa aja tuh, Mas Bima? Jelas yang pertama itu, kita sering banget, namanya, riset dulu. Kita tanya dulu dengan para reseller, kita share dulu nih, produk-produk apa sih yang pengen banget dijual, terus lihat juga dari marginnya. Kalau misalnya produknya bagus, tapi marginnya sedikit, kasian juga kita dengan para reseller. Jadi, kita juga menilai produk-produk yang margin profitnya itu, sangat menguntungkan para reseller, tapi, dengan kualitas-kualitas, atau review testimonial yang bagus, gitu. Jadi, memang kalau misalnya yang sekarang tuh, untuk di Samco yang ada di Avana sendiri, kita baru dikit banget, kita baru masukin 5 produk. Memang. Tapi, dari minggu ke depan, mungkin minggu depan, kita akan masukkan 15 lebih produk lagi. Jadi, dengan harga yang bervariasi. Kalau memang sekarang, memang topsellernya Samco ada di 5 produk tersebut, gitu kan. Cuman kan ada juga yang, pengen tahu nih, kita akan masukin parfum, atau masukin produk-produk yang lebih affordable, atau mungkin para reseller, ini bisa nih dijualin, atau mau gimana. Itu nanti kita bisa discuss dengan para reseller. Seperti itu. Oke, menarik sekali Mas Bima. Jadi, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih detail, itu boleh tanya di kolom komentar, atau nanti resennya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama Mas Bima. Kayak gitu. Terus, tadi Mas Bima sudah memaparkan skema resellernya seperti apa, produknya apa aja. Nah, ini ada dari Mas Fauzi, nanti yang akan menjelaskan, lebih teknisnya terkait cara berjualan, atau agar menjadi aktif reseller itu seperti apa, agar menghasilkan income yang lebih juga. Mas Fauzi, silakan. Ya, thank you, Mbak Faiza. Oke, jadi, selamat siang ya, teman-teman. Kalau tadi Mas Bima mungkin sudah menyampaikan mengenai produk Samco, dan teman-teman juga sudah tahu tentang kelebihan produk Samco, dan kenapa harus berjualan. Dan tadi sudah ada contoh mengenai satu contoh KOL, satu contoh reseller yang sudah cukup sukses, bahkan dia dapat 10 juta sampai 20 juta. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan sebenarnya bagaimana sih cara teman-teman reseller ini bisa efektif berjualan, dan juga bagaimana caranya teman-teman reseller ini bisa sukses berjualan di online. Nah, di sini mungkin saya ada beberapa pertanyaan sebelum masuk. Jadi, kalau, kan banyak tuh ya reseller, reseller banyak, ketika mereka berjualan, mereka masih nanya stok secara manual. Misal nih, ketika mereka sudah mendaftar sebagai reseller, terus mereka, ketika mau beli, mereka itu masih tanya stok ke sellernya. Eh, ini produk ini masih ada nggak sih? Atau misal, produk ini sisa berapa ya? Saya mau beli 10 gitu. Nah, di situ kan agak ribet ya, karena ketika si reseller ini perlu bertanya dulu mengenai stok, di situ kan butuh waktu gitu. Dan di waktu tersebut, sebenarnya bisa aja mengubah keinginan buyer. Misal, tadinya buyer tuh mau beli, tapi karena responnya lama ya, karena teman-teman reseller ini perlu tanya dulu gitu ke seller, sehingga si buyer ini bakal kabur gitu. Nah, di situ kan salah satu, kalau saya lihat sebagai salah satu masalah yang sering dialami oleh reseller. Jadi, itu masalah pertama. Terus, masalah yang kedua itu adalah si reseller ini kadang ketika jualan, masih perlu minta foto secara manual gitu. Jadi, misal ketika mau mendaftar sebagai reseller, dia bakal dikasih foto-foto gitu. Terus, ketika misal dia kepikiran, oh, kayaknya perlu foto ini deh. Terus, dia bakal tanya lagi ke sellernya. Nah, di situ kan agak memakan waktu juga ya. Jadi, bisa jadi waktu yang teman-teman gunakan untuk bertanya, itu bisa aja teman-teman gunakan untuk hal lain gitu. Misalnya, untuk menjual produknya teman-teman sebagai reseller. Nah, masalah ketiga, itu adalah ketika mau pesen. Jadi, ketika teman-teman reseller nih, sudah jualan, sudah dapat order, tapi ketika pesen, ternyata masih manual gitu. Nah, dan manual kan agak ribet ya. Teman-teman perlu WhatsApp sellernya, terus nanti dari reseller juga bakal tanya detailnya, apa aja yang mau dipesen, terus teman-teman bakal menjawab form tersebut, misalnya terus nanti baru transfer. Nah, di situ kan agak ribet ya, apalagi kalau teman-teman sebagai reseller gitu punya pesenannya banyak gitu. Nah, di situ kan agak, 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 memakan waktu juga. Nah, jadi, sebenarnya masalah reseller itu yang cukup sering ya, dialami, kalau saya lihat yang sering dialami reseller, karena semuanya masih sangat manual. Nah, di sini, kita sebagai Avana itu sebenarnya membantu teman-teman nih, ketika mau beli produk Samco, itu semuanya sudah sangat mudah lah. Jadi, ketika teman-teman nih nanti mau berjualan, itu teman-teman tinggal share linknya aja. Share link aja, terus tidak perlu download foto gitu, teman-teman tinggal share link. Nah, ketika yang mau beli klik link tersebut, dia bisa langsung melakukan pembelian dan transfer. Nah, ketika dia sudah transfer, komisi yang teman-teman dapatkan itu akan terbagi secara otomatis. Jadi, teman-teman nggak perlu protes lagi nih, misal, oh, kayaknya saya komisinya harusnya 10% deh, tapi kenapa yang ditransfer hanya 5% gitu, misal. Nah, di situ teman-teman tidak perlu protes lagi, karena komisinya sudah dibagi secara otomatis, ketika si buyer itu sudah membeli produk. Terus, yang ketiga, itu stoknya sudah auto-update. jadi ketika teman-teman kirim link ke yang mau beli, itu ketika tulisannya masih ada stok, itu berarti memang masih ada stok. Dan ketika sudah out of stok, ataupun habis stoknya, itu berarti memang sudah habis stoknya. Jadi, stoknya itu real time, karena stoknya mengikuti dengan yang di-update dari Samco sendiri. Jadi, teman-teman nggak perlu nanya WA terus, apakah ini ada atau nggak, itu cukup teman-teman cek di website-nya langsung aja. Dan yang terakhir itu semuanya online. Jadi, teman-teman tidak perlu transfer manual melalui WhatsApp misal, ataupun mengirimnya juga teman-teman yang mengirim, itu nggak perlu. Jadi, teman-teman bisa langsung semuanya melalui online. Apalagi di COVID gini kan kalau perlu offline gitu agak ribet ya. Jadi, dengan sistemnya Avana yang teman-teman ketika mau jualan Samco itu bisa sangat mudah sekali. Nah, terus pertanyaan selanjutnya sebenarnya gimana sih biar ada penjualan gitu kan? Karena ketika sistemnya sudah bagus, tapi kalau teman-teman tidak mengerti cara menjualnya kan sama aja ya. Tetap tidak akan ada penjualan. Nah, di sini saya akan mencoba memberitahu beberapa cara ya yang teman-teman bisa gunakan sebagai reseller itu untuk meningkatkan penjualan. Nah, yang pertama itu sebenarnya mulai dari teman dekat sih. Karena ketika kita ngomongin jualan gitu ya, salah satu endorser ataupun orang yang bakal suka rela endorse produk kita itu adalah teman dekat. Jadi, teman-teman ini bisa menggunakan teman dekatnya, dalam arti menggunakan bukan negatif ya, tapi teman-teman bisa menawarkan misal memberikan secara gratis untuk mereka coba misal, ataupun minta mereka untuk membantu promosi, itu bisa dilakukan. Dan ketika mereka sudah membantu promosi, misal sebagai terima kasih teman-teman kasih dia satu produk misal. Dan selain itu, teman-teman bisa update baik itu di stories ataupun di whatsapp story itu bisa secara konsisten. Karena ketika teman-teman melihat postingan teman-teman ketika teman-teman melihat postingan kalian, itu nanti dia akan langsung bisa jadi tertarik karena bisa sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Jadi, menurut saya jualan yang paling mudah itu bisa dimulai dari teman dekatnya. Nah, yang kedua teman-teman bisa mulai lebih kreatif ya. Misal, teman-teman mulai dari masalah. Jadi, teman-teman ketika jualan Samco teman-teman tidak langsung jualan produk misalnya. Tapi, teman-teman bisa tanya dulu menggunakan fitur questions misal di Instagram. Teman-teman tanya isu baik dari apa ya misal siapa sih yang sering mengalami breakdown misal. Ya, pokoknya yang sering mengalami masalah di wajah misal. Nah, di situ teman-teman bisa tanya ketika sudah ada yang jawab itu teman-teman bisa cerita mulai dari oh ini sebenarnya saya juga dulu mengalami hal yang sama. Tapi, karena dengan Samco misal teman-teman bisa masuk ke situ dan mulai promosi. Nah, di situ kan cara jualan teman-teman bisa lebih halus jadi teman-teman tidak langsung menjual produknya tapi teman-teman bisa menjual dari cerita ataupun dari masalah. Nah, di sini bisa digunakan terutama di Instagram stories karena biar engagementnya juga cukup tinggi. Nah, terus selanjutnya itu teman-teman harus tetap konsisten ya. Jadi, konsisten itu dalam arti misal tiga hari pertama tidak ada penjualan itu jangan patah semangat gitu. Karena emang biasanya penjualan itu ada waktunya gitu, butuh waktu. Jadi, teman-teman perlu tetap konsisten untuk terus posting ataupun postingnya tidak hanya produk. tapi ketika misal ada penjualan teman-teman bisa stories juga terus juga pokoknya teman-teman bisa membuat konten-konten yang kreatif mengenai produknya. Jadi, tidak hanya bisa teman-teman tidak hanya perlu untuk promosi produk tapi juga banyak hal kreatif yang bisa dilakukan. Nah, selanjutnya ini adalah jualan di grup Facebook ataupun di Facebook Marketplace. jadi teman-teman sebenarnya bisa join ke grup Facebook misal terus di grup Facebook tersebut misal teman-teman cari yang berbau-bau cantikan gitu ya terus ketika ada yang bertanya misal eh saya cocoknya pakai yang mana ya skincare yang mana nah disitu teman-teman bisa masuk tuh eh coba skincare ini aja sepertinya cocok deh buatmu yang punya kulit seperti ini misalnya kayak gitu ataupun teman-teman bisa menggunakan Facebook Marketplace jadi di Facebook Marketplace ini cukup banyak yang berjualan dan teman-teman bisa berjualan disitu juga karena siapa tahu ada yang minat gitu jadi sebenarnya di Facebook ini salah satu channel yang bisa teman-teman manfaatkan ya ataupun di TikTok juga bisa sebenarnya bahkan di TikTok mungkin akan lebih sesuai dengan target-target dari produk Samco gitu nah terakhir itu teman-teman bisa juga misal ketika teman-teman sudah mendapatkan penjualan secara rutin gitu ya nah disitu teman-teman bisa menggunakan iklan jadi dengan menggunakan iklan teman-teman itu bisa menjangkau orang-orang yang belum mengetahui kalau teman-teman itu jualan produknya Samco jadi dengan menggunakan iklan teman-teman itu bisa memperluas jangkauan kontennya teman-teman lah jadi tidak hanya ke sirkel teman-teman dekat gitu tapi juga ke orang-orang yang yang di luar sana yang membutuhkan sebuah skincare nah jadi dengan menggunakan iklan ini memang perlu modal makanya saran saya ini bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman sudah ada penghasilan yang cukup besar gitu ya misal dari reseller sudah ada 1 juta sampai 2 juta itu menurut saya bisa mulai melakukan iklan nah ini juga salah satu cara yang teman-teman bisa lakukan ketika misal teman-teman sudah memiliki beberapa pembeli rutin nah disini teman-teman bisa membuat sebuah grup ataupun bisa bangun masa karena ketika teman-teman sudah buat grup disini teman-teman bisa meminta orang-orang yang sudah sering beli itu misal bercerita jadi pengalaman dia menggunakan Samco terus juga bercerita gimana dulunya terus apa yang dilakukan sehingga menjadi seperti sekarang jadi disini lebih ke sharing biar orang-orang yang lain itu juga bisa terus repeat order jadi masa ini penting jangan biarkan orang yang pernah beli produknya teman-teman itu dilepaskan aja tapi teman-teman perlu manage mereka sehingga mereka itu bisa menjadi ambasadornya teman-teman ataupun mereka juga bisa menjadi orang yang selalu repeat order nah dari saya segitu aja mungkin nanti akan banyak diskusi ya kalau misal ada yang mau ditanyakan itu bisa langsung ditanyakan nah kalau tidak ada lagi mungkin saya kembalikan ke Mbak Faiza oke terima kasih penjelasannya Mas Fauzi jadi tadi Mas Fauzi sudah memaparkan bagaimana caranya agar kita menjadi aktif reseller dengan cara yang organik maupun dengan cara yang digital gitu nah disini ada teman-teman yang bertanya juga nih tadi barusan ada yang coba untuk cek website-nya tapi belum muncul terus ada teman-teman yang tanya juga tahapan menjadi reseller itu seperti apa sih nah ini semua akan dijelaskan oleh Safira gitu Safira silahkan halo oke wait aku mau present untuk buklet ke resellernya dulu ya oke boleh teman-teman nanti kalau disini ada yang sudah pernah jadi reseller terus mau sharing pengalamannya jadi reseller seperti apa atau misalkan disini ada teman-teman yang ada yang mau ditanyain boleh tulis di kolom chat atau resenya nanti aku invite disini untuk kita ngobrol bareng-bareng di chat ada mas Teddy sama mas Bob Rizki mungkin nanti kita boleh cerita-cerita sharing ya pengalaman menjadi reseller seperti apa oke silahkan Safira oke sampai sini sudah kelihatan kan ya apa yang aku mau present ya kelihatan oke oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya untuk para partisipan terima kasih sudah hadir disini saya Syafira as business development merchant acquisition yang akan mengurus untuk reseller stockist dari semua proyek sekarang saya pengen ngebahas dulu nih gimana sih untuk menjadi mitra reseller khusus dari brand Samco oke jadi untuk menjadi mitra reseller sendiri itu sebelumnya kita mau jelasin dulu nih untuk dari website Avana itu seperti apa jadi untuk Avana sendiri Avana adalah social commerce platform dimana dari platform tersebut nanti Avana akan nge-provide webstore dan digital marketing namun dari Avana sendiri kita sudah langsung ke integrasi dari ke Facebook Instagram Messenger dan WhatsApp seperti itu lalu untuk solusi yang diberikan kepada Avana itu yaitu adalah adanya automating their business process terus juga bisa expand their sales funnel terus support e-commerce operations dan juga marketing dan selling tools dalam satu platform aja jadi nanti para reseller yang bergabung akan diberikan fitur digital marketing dan juga app store seperti yang saya tampilkan sekarang dari ada e-commerce operations sampai ada reseller tools and marketplace ini untuk partner-partner yang sudah bergabung sama kita dan juga ini adalah notable Indonesia client kita kita udah join juga sama Samco terus Samco disitu ada brand-brandnya lagi ada Babyface terus ada Sashi terus kita juga udah ada NARS AH terus ada DETOL dan ada GONDO WANGI juga yaitu perusahaan dari yang punya brand-brand Nature SG sama Azalea disini saya mau menjelaskan bagaimana sih reseller overview-nya jadi untuk reseller yang bergabung di Avana sendiri itu mereka akan menjual kembali sebuah barang dari supplier tanpa adanya stok barang dengan komisi yang telah ditentukan sendiri dan ditetapkan oleh supplier atau brand-owner nah brand-ownernya sendiri adalah sekarang si Samco nah disini tuh ada benefit-nya juga nih untuk para reseller yang mungkin mau bergabung yaitu kita pertama modalnya rendah jadi memulai bisnis tanpa harus memikiran biaya sewa tempat dan stok barang yang banyak lalu kita juga fleksibel jadi kakak bisa nih ngelakuin untuk ngerisal barangnya lagi dengan dimana aja dan kapan aja dengan kemudahan teknologi yaitu Avana bisa kakak-kakak download di App Store dan Google Store jadi nanti untuk dari sistem dropship atau affiliate itu kakak bisa melakukan di satu aplikasi aja di aplikasi Avana seperti itu dan juga bakal ada penghasilan tambahan nah dari penghasilan tambahan ini kita kan sistemnya adalah sharing commission dari brand owner jadi nanti seperti yang Kak Pauzu udah jelasin untuk sistem komisinya itu sudah terautomasi dan kepotong sendiri jadi langsung masuk ke kakak-kakak seperti itu oke disini kenapa sih harus gabung jadi mitra resellernya Avana yang pasti pertama kita jualan tanpa ribet ya dimana kalau penjualan pembayaran dan pengiriman dan komisi hanya dalam satu benggaman atau dalam satu aplikasi terus untuk pilihan brandnya juga terkenal jadi dari Samco sendiri kita juga udah punya banyak brand yang tadi dijelaskan oleh Mas Bina ada brand Babyface Sashi terus brand Tara dimana brand-brand tersebut mungkin sudah banyak diketahui gitu lalu untuk jaringan distribusinya juga luas jadi produknya tersebut tuh bisa kakak-kakak sebarin lagi nih ke social media seperti Whatsapp Instagram dan Facebook dan juga yang tadi saya sebut akan ada jaminan keuntungan dimana akan mendapatkan komisi dari penjualan produk tersebut dan apabila kakak bergabung menjadi reseller kami akan mendapatkan mentoring dimana akan mendapatkan training nih secara langsung oleh tim dari Avana lalu siapa saja yang bisa menjadi meta reseller untuk meta reseller itu kakak-kakak cukup akan ada identitas diri berupa KTP atau NPWP tetapi untuk NPWP ini kita sifatnya opsional jadi apabila tidak ada gak apa-apa terus untuk Samco sendiri sebenarnya kita itu juga nawarin ada sistem stokis dimana nanti untuk para reseller bisa membeli barangnya dulu via dashboard Samco sebesar 10 juta namun disini kita mau kasih ini sih kasih option jadi gak langsung 10 juta juga gak apa-apa kakak bisa beli dulu di awal barangnya sebesar 5 juta seperti itu terus aktif juga di social media seperti Facebook atau IG itu kelebihan aja sih kalau misalkan belum jualan online sebenarnya juga gak apa-apa akan kita bantu juga dari dashboard Avana ini terus memiliki toko online ataupun offline seperti itu lalu ini untuk skema paket meter resellernya dengan bergabung menjadi meter reseller nih kakak bakal mendapatkan yang pertama potongan harga khusus bagi reseller terus nanti kita juga bakal ada reward bulanan nih bagi para reseller seperti yang tadi Mas Bima jelaskan untuk para resellernya kalau misalkan bisa hit target penjualan bakal ada cashback seperti itu bentuk rewardnya terus nanti bakal ada pilihan dan harga produk yang beragam sama nanti kita bakal ada promosi gratis yang dilakukan oleh Avana dan brand yang bergabung seperti itu lalu untuk reseller package nya apa aja sih tadi kan itu sebagai syarat awal menjadi reseller stokis ya jadi untuk kakak-kakak reseller price nya itu 10 juta dimana sebenarnya aslinya dari original price nya adalah 13 juta nah 13 jutanya itu kakak cukup bayarkan 10 juta dimana kakak akan mendapatkan Avana tool system business quarterly brand itu gratis terus design service nya juga gratis dan juga akan ada management service nya gratis jadi disini kakak kakak-kakak semuanya cuman cukup untuk membayar sumko produknya sebesar 10 juta dimana nanti akan mendapatkan potongan juga 15% dan untuk reseller features nya sendiri dari Avana kita bakal nge-provide dari webstore terus kita juga bakal ada facebook pixel extension terus instagram shopping juga bisa google analytics juga bisa terus nanti bakal ada whatsapp commerce juga nih untuk memudahkan kakak-kakak semuanya yang berjualan mungkin via whatsapp jadi mungkin gak perlu bulak-balik lagi buka aplikasi jadi semua orderan akan langsung masuk whatsapp terus akan ada juga ava chat dan email blast atau newsletter dimana mungkin nanti tokonya kakak bisa dipromosikan barang-barangnya via email blast ke customer customer seperti itu ini gambaran untuk webstore nya seperti ini nanti apabila kakak-kakak join di Avana dimana nanti webstore nya juga akan langsung integrasi ke instagram shopping facebook store dan messenger store ini untuk integrasi dari instagram shopping dimana nanti kalau misalkan kakak menjual barangnya via instagram bisa langsung di klik di instagram shopping ini untuk integrasi facebook store ini dan ini ada contoh dari whatsapp kakak mungkin disini saya mau memperlihatkan dulu seperti apa di klik di klik di klik di klik terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Oke. Kita lanjut. Di sini akan ada fitur auto-reply. Jadi auto-reply-nya itu ada yang namanya keyword settings. Jadi kita bisa langsung bales nih, apa namanya, bales otomatis dari keyword yang misalkan kakak-kakak nanti kalau misalkan lagi banyak banget orderannya bisa di-setting dari keyword-nya. Jadi otomatis di-reply dari keyword tersebut. Terus ada juga auto-reply feature, terus auto-reply feature comment, dan juga connected langsung ke webstore dari si Facebook Messenger tersebut. Dan bisa langsung di-direct si customer sebut untuk melakukan pembayaran via Avana Webstore. Lalu kita di sini juga ada Ava Chat. Dimana nanti untuk Ava Chat tersebut tuh bisa langsung nge-manage semua chat mulai dari Facebook Messenger, WhatsApp, Line, dan Telegram dalam satu dashboard aja. Dan juga dari order, terus ada payment, dan juga shipment tracking atau yang kita sebut paling resi ya. Resi dari pengiriman itu, dari semua social media, dia bakal langsung ada di Ava Chat. Lalu ini untuk reseller manajemennya. Jadi untuk reseller manajemennya sendiri itu kita bisa download nih di aplikasi Avana. Udah kesedia di App Store dan Google Store. Mungkin kakak-kakak bisa coba untuk download dulu. Dan juga untuk reseller skemanya, kita itu ada dua. Dimana ada yang stockist atau online distributor dimana nanti si reseller tersebut, dia sistemnya adalah menyetok barang yang tadi saya presentasikan bahwa untuk sistem stockist ini kakak dengan modal dimana awal modalnya itu 10 juta dan bisa dilakukan pertama kali dengan awal modal 5 juta. Dan yang kedua ada reseller dropship atau affiliate dimana untuk dropship atau affiliate ini tidak menggunakan modal dan hanya dari sistemnya yaitu share link saja. Dan pada saat share link nanti kakak akan langsung mendapatkan komisi otomatis. Untuk reseller manajemen stockist ini yang kita highlight fiturnya yaitu dimana kalau stockist ini kakak bisa bikin nih apa namanya performance dari para reseller dan juga nge-set si customize commission dari para reseller dan bakal ada level-levelnya juga. Untuk yang reseller manajemen app atau dropship dan affiliate saya bakal ngeliatin videonya dulu ya. selamat menikmati. selamat menikmati. Oke, jadi kalau misalkan reseller manajemen app ini untuk yang dropship atau affiliate itu memang langsung share link otomatis dan pada saat kakak nge-share linknya tersebut kita bisa langsung ngeliat nih share and earnnya ada berapa dan itu otomatis bisa langsung kakak cek di aplikasi seperti itu. Apabila untuk kakak-kakak disini berminat mau menjadi reseller stockist maupun dropship atau affiliate bisa menghubungi ke kak Ali dan ini ada berkot WA-nya yang mungkin bisa langsung dihubungi. Ya, sekian dari saya untuk penjelasan reseller Samco X Avana mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung di kolom chat ya. Terima kasih. Oke, thank you Kak Safira atas penjelasannya. Teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar atau kalau mau sharing pengalamannya jadi reseller juga boleh rest hand, nanti aku panelis dan kita bisa ngobrol bareng disini. Mas Fauzi sama Mas Bima. Halo. 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 Ya, gitu. Mungkin aku mau ngobrol-ngobrol sedikit ya sama Mas Fauzi sama Mas Bima gitu. Yang pertama tuh ada nggak sih dari Mas Bima atau Mas Fauzi gitu? Karena sekarang reseller sudah banyak gitu kan. Nah, gimana sih caranya mereka biar mereka beda dari reseller-reseller yang lain gitu? Oke. Mas Fauzi dulu atau dari aku? Mas Bima dulu aja. Oke. Kalau dari reseller yang ada di Samco sementara ini yang masih existing biasanya tuh mereka ya seperti yang dibilang sama Mas Fauzi mereka udah mulai main Instagram nih terus mulai ngobrol-ngobrol sama kanan-kiri atau misalnya tetangga atau mereka rajin banget nih WA story, instastory, posting di Instagram, Facebook, dan lain-lain. Jadi, mereka berpikiran ya kalau aku bisa ngejaring 100 bisa dapat jualan 10 nih. Jadi, ada 10% mungkin dari mereka yang mereka colek nih untuk akhirnya jadi pembeli repeat mereka seperti itu. Terus mereka juga nanya atau mereka aktif juga bilang produk-produknya nih yang bagus ini. Mereka juga kasih masukkan nih kita sebagai distributor utama atau kita sebagai supply-nya. Jadi, kita juga mendengarkan permintaan-permintaan dari para reseller. Seperti itu. Kemudian, untuk menghindari reseller tabrakan juga biasanya mereka itu udah tahu nih wilayah-wilayahnya seperti itu. Dan kita juga sering nanya alamat. Tapi untuk kebatasan memang tidak ada. Cuman, kita juga bisa tahu pastikan channel itu akan berbeda-beda ya. Sekarang, walaupun lokasinya di Bandung nih tapi ternyata pembelinya banyak dari Jogja pembelinya banyak dari Surabaya karena apa? Karena ada media sosial. Seperti itu. Nah, kemudian aku juga mau jelasin juga nih sebenarnya sama aku di sini kita lagi ada campaign juga. Jadi, selama bulan Juni dan Juli yang bisa jualan sampai 5 juta nih, kita langsung kasih cashback nih 10 persen berarti berapa? 500 ribu itu langsung dipotong. Jadi, cuman bayar 4.500.000. Kemudian, apa namanya untuk yang sampai 10 juta itu kita kasih hadiah bisa sampai dengan nominalnya 1-2 juta kemudian 20 juta minimal transaksi. Jadi, nggak perlu nyetok. Ketika sudah bisa menghasilkan transaksi sekian kita akan punya datanya. Jadi, kita akan otomatis akan kontak kemudian akan berikan hadiah secara langsung. Jadi, kita bukan hadiah yang diundi. Terus nanti kalau sampai 50 juta atau 100 juta selama 1 bulan kita akan kasih hadiah yang cukup menarik sih. Kalau kemarin itu kita sampai sebelum pandemi itu kita terbangin 2 orang jadi hadiahnya untuk 2 orang nih untuk ke Labuan Bajo itu free semuanya. Jadi, tiket pesawat kemudian penginapan dan lain-lain hanya untuk mereka modalnya adalah berangkat ke bandara sama pulang dari bandara. Itu aja sih. Itu yang udah kita campaign di bulan ini sama bulan depan. Tapi karena ini pandemi mungkin hadiahnya akan kita ganti nih. Cuma nominalnya tetap akan menarik. Seperti itu. Bisa cashback, bisa hadiah, tas, atau barang-barang, atau handphone, atau sejadinya. Tergantung dari nominal yang mereka achieve. Itu sih. Thank you. Oke, Mas Bima untuk cashback dan lain-lainnya itu berlaku bulan ini aja. Sampai bulan Juli. Sampai bulan Juli. Oke, jadi buat teman-teman yang mau join jangan kelamaan nanti cashbacknya hilang terus teman-teman nggak dapet deh benefitnya. Gitu. Jadi, mumpung lagi ada cashback nih teman-teman bisa langsung daftar aja. Oke, boleh lanjut Mas Fauzi. Oke, sebenarnya apa sih kalau pertanyaannya apa yang membedakan teman-teman reseller dengan reseller yang lain gitu. Kalau menurut saya itu perbedaannya justru yang bisa bikin teman-teman beda itu adalah mungkin kalau reseller lain kan langsung jualan produk ya. Mereka hanya jualan produk, mereka tidak ada intro, pokoknya setiap apapun yang mereka buat, konten yang mereka buat itu selalu jualan produk. Nah, di sini teman-teman bisa membuat ya variasi ya. Jadi, tidak hanya jualan produk, tapi seperti yang tadi saya sampaikan, teman-teman bisa mulai dari masalah dulu yang dialamin oleh followers-followersnya teman-teman. Jadi, bisa dimulai dengan cerita lah. Nah, ceritanya itu ya bisa dari teman-teman atau kalian punya teman-teman yang punya cerita menarik gitu, itu bisa diangkat. Jadi, itulah yang membedakan teman-teman sebagai reseller dengan reseller lainnya. Nah, selain itu sebenarnya akan lebih enak ya kalau teman-teman sudah memiliki masa gitu. Misal, teman-teman sudah memiliki masa di Instagram ataupun di Facebook ataupun teman-teman ada komunitas offline nih antara ke ibu-ibu misal ibu-ibu yang senang pakai skincare. Nah, di situ sebenarnya salah satu sales channel yang menurut saya akan sangat efektif ya dan bisa membuat penjualan teman-teman itu akan sangat berbeda dengan reseller lainnya. Seperti itu, Mbak Faiza. Oke, siap. Mungkin ada kata-kata penutupan dari Mas Bima atau Mas Fauzi untuk mengundang teman-teman untuk join menjadi reseller dan kenapa mereka harus bergabung menjadi reseller melalui platform Avana. Ini ada beberapa pertanyaan deh, Mbak Isa. Kita bacain pertanyaannya dulu ya dari Mas Teddy Permana. Pertanyaannya adalah kalau ada permintaan demo offline plus bisa langsung jualan tapi di desa-desa bisa nggak ya dan apa produk ini merakyat? Terima kasih. Mungkin boleh dibantu jawab Mas Fauzi atau Mas Bima? Untuk demo offline mau yang seperti apa itu? Maksudnya. Jadi demo jualan atau the way caranya kita jualan atau seperti apa itu kan kita menggunakan platform Avana ya. Jadi mungkin lebih bisa nanti mungkin Pak Faiza menjelaskan bagaimana menggunakan Avana di luar kemudian ada produk apa yang ada di Samco seperti itu. Nah kemudian aku mau jawab dari Kak Bob kalau diri Kak Bob produk buatan asli Indonesia ya kita kita 50-50 ada produk dari luar yang notabene banyak produk dari Korea yang jelas skincare itu produknya itu banyak banget dari Korea yang paling bagus yang bagus-bagus. Nah tapi kita juga sudah mulai produksi di Indonesia seperti Sashi Watermelon itu kemudian produk-produk yang lokal pabriknya itu ada di Surabaya kemudian ada di Jawa Barat seperti itu. Nah kemudian untuk beberapa produk kesehatannya seperti vitamin dan lain-lain memang masih dari luar cuman memang kita akan produksi di Indonesia jadi kita bawa produknya itu dari luar kemudian kita akan produksi di Indonesia dengan produk yang sama. Mas Bima maaf jadi nanti produknya itu akan banyak produk Indonesia gitu thank you oke thank you Mas Bima nah untuk teman-teman yang mau mencoba bergabung menjadi reseller Samco itu bisa langsung cobain di bit.ly reseller garis miring reseller Avana atau bisa hubungi Ali dari Avana nomornya sudah aku cantumkan di kolom chat gitu jadi teman-teman segera daftar karena sedang banyak-banyaknya cashback dan promo-promo menarik lainnya ya Mas Bima ya oke gak terasa nih udah satu jam kita ngobrol-ngobrol untuk pertanyaan lebih lanjut bisa langsung ke Mas Ali nantinya dan aku mau mengucapkan terima kasih ke Mas Bima karena telah bantu teman-teman reseller juga untuk menemukan produk yang tepat dan thank you juga Mas Fauzi udah menjelaskan mengenai cara menjadi aktif reseller melalui digital platform thank you semua teman-teman yang sudah hadir terima kasih semuanya sukses selalu thank you selamat sore selamat aktifitas bye bye selamat menikmati selamat menikmati